Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Para PNS Semuanya semoga dalam keadaan Sehat walafiat Tetap semangat di dalam menjalankan agotitasnya Dan semoga Bapak Ibu Selalu semangat Sehat walafiat dan sukses ya Ada informasi Dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Dalam hal ini akan menyampaikan Untuk PNS Golongan 1, 2, 3, dan 4 Tentu saja Ini berkenaan dengan Kesejahteraan yang akan diterimakan Untuk itu Bapak Ibu silakan simak video ini Hingga selesai Begini aturan pencairan Tunjangan makan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 Yang disahkan Sri Mulyani Dalam PMK Nomor 49 tahun 2023 Nah seperti apa Aturannya Pencairannya Mari kita simak bersama Sebelumnya silakan Bapak Ibu Untuk memberikan subscribe Like Isi komentarnya Dan share video ini Jangan lupa subscribe ya Baik Mari kita simak informasi Selengkapnya Dari klik pendidikan Tunjangan makan Uang makan ya Bagi PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 Yang resmi ditetapkan Oleh Sri Mulyani Dalam PMK Nomor 49 tahun 2023 Punya aturan Percairan Tunjangan uang makan PNS Berlaku kepada semua golongan Dan bagi PNS daerah Tunjangan makan Menjadi kemenangan Pemerintah daerah Setempat ya Dengan besaran nominal Mengacu pada PMK nomor 49 tahun 2023 Akan tetapi Apabila terjadi Kesepakatan terbaru Antara pemerintah dan DPR Terkait besaran nominal Tunjangan makan PNS Maka tunjangan makan PNS Yang akan berlaku adalah Hasil kesepakatan tersebut Tunjangan uang makan PNS Golongan 1, 2, 3, dan 4 Diberikan sebesar 35.000 Bagi PNS Golongan 1, dan 2 Diberikan 37.000 Bagi PNS Golongan 3 Dan Untuk 41.000 Untuk bagi Golongan 4 Itu 41.000 Sri Mulyani Menetapkan Tunjangan makan Uang makan ini Diberikan Di luar Tunjangan umum Atau tunjangan Atau gaji PNS Baik golongan 1, 2, 3, dan 4 Yang terdiri dari Tunjangan keluarga Tunjangan pangan Tunjangan kinerja Dan Tunjangan jabatan Nah Ini di luar Gaji Aturan terkait Dengan pencairan Tunjangan uang makan PNS Golongan 1, 2, 3, dan 4 Itu sendiri Ditetapkan dalam PMK Nomor 72 Garing PMK Titik 05 Garing 2016 Dalam Aturan tersebut Tunjangan Uang makan PNS Diberikan Perbulan Dengan Memperhatikan Jumlah Kehadiran Kerja PNS Dalam Satu Bulan PNS Golongan 1, 2, 3, dan 4 Yang tidak hadir Pada hari efektif Kerja Dipastikan Tidak Diberikan Tunjangan makan Sementara Bagi PNS Golongan 1, 2, 3, dan 4 Yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 jam Tetap Diberikan Tunjangan makan Jika PNS Tersebut Mengisi Daftar Kediran Pada Hari Kerja Pembayaran Tunjangan Uang makan PNS Dilaksanakan Di Awal Bulan Berikut Pembayaran Tunjangan Uang makan PNS Dilaksanakan Di Awal Bulan Berikutnya Jadi Kalau Sekarang Bulan Juli Maka Bulan Mei Akan Cair Ini Berkaitan Dengan Pencairannya Dari Uang makan Tersebut Pembayaran Tunjangan PNS Uang makan PNS Dilaksanakan Di Awal Bulan Berikutnya Sebab Ini Direkap Dulu Absennya Jadi Harus Dipahami Nah Apabila Tunjangan Uang makan PNS Golongan 123 Dan Memiliki Yang memiliki Daftar Kehadiran Penuh Tidak Dapat Dibayarkan Dalam Satu Bulan Maka Akan Dibayarkan Untuk Beberapa Bulan Sekaligus Tunjangan Uang makan PNS Dibayarkan Melalui Transfer Langsung Kerekening Penerima Dalam Hal Pembayaran Tunjangan Makan PNS Tidak Dapat Dilakukan Dengan Mekanisme Pembayaran Langsung Kerekening Begawai KPA Mengajukan Permohonan Kepada KPPN Atas Pembayaran Tunjangan Makan Itu Dengan Mekanisme Pembayaran Berlangsung Melalui Rekening Bendahara Pengeluaran Pembayaran Tunjangan Uang Makan Dilaksanakan Dengan Memperhitungkan Pajak Penghasilan Sesuai Ketentuan Peraturan Berundang Undangan Tunjangan Makan Bagi PNS Pusat Yang Diberbantukan Atau Dikerjakan Pada Instansi Pusat Di Luar Satker Maksudnya Induknya Maka Tunjangan Uang Makan Dibayarkan Oleh Instansi Pusat Tempat PNS Pusat Tersebut Diberbantukan Atau Dipekerjakan Tunjangan Uang Makan Bagi PNS Pusat Yang Diberbantukan Atau Dipekerjakan Pada Instasi Daerah Maka Tunjangan Makannya Akan Dibayarkan Oleh Instasi Daerah Tersebut Tunjangan Makan Bagi PNS Daerah Yang Diberbantukan Atau Dipekerjakan Pada Instasi Pusat Maka Tunjangan Akan Dibayarkan Oleh Instasi Pusat Tempat Bekerja Itu Bertugas Ya Nah Demikian Informasi Mengenai Pencairan Tunjangan Uang Makan Berdasarkan PMK Nomor 72 PMK 05 2016 Ya Nah Semoga Bapak Ibu Selalu Sehat Bisa Mendapatkan Juga Tunjangan Uang Makan Ini Baik Terima Kasih Semoga Informasi Ini Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh